Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat semuanya Dimanapun kalian berada Apa kabar hari ini Semoga semuanya dalam keadaan sehat Meskipun di masa pandemi sekarang ini Ketemu lagi dengan saya Pak Benny Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Soal-soal latihan IPA Kelas 8 semester ganjil Untuk persiapan menghadapi PTS Penilaian tengah semester Yang sebentar lagi akan kalian laksanakan Secara daring ataupun tatap buka Materi IPA pada kelas 8 Semester ganjil ini Terdapat 3 KD Yaitu 1. Gerak pada maluk hidup Terdiri dari gerak pada tumbuhan Gerak pada hewan dan gerak pada manusia Yang kedua Yaitu gerak pada benda Terdiri dari gerak lurus, hukum nyeton dan gaya Dan yang ketiga adalah Usaha dan pesawat sederhana Yang terdiri dari Tuas, bidang miring, kartral dan roda berpolos Baiklah sahabat semuanya Kita mulai saja sekarang ya Saksikan video berikut ini Sampai dengan selesai Semangat belajar Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat semuanya Ketemu lagi dengan saya Pak Benny Pada kesempatan ini Saya akan mereview Pembahasan soal menghadapi PTS ganjil Mata pelajaran IPA kelas 8 Dan pun untuk KD yang pertama Yaitu KD 3.1 Gerak pada maluk hidup Yang terdiri dari gerak pada hewan Gerak pada tumbuhan Dan gerak pada manusia Ikan merupakan hewan yang hidup di air Tetapi bukan hanya ikan Hewan yang hidup di air Tetapi masih banyak jenis hewan Yang hidup di dalam air Pernyataan berikut ini Yang benar mengenai tubuh ikan Oke kita lihat untuk pembahasannya Pernyataan yang benar adalah Sirip ikan diperlukan untuk melakukan Berbagai manuver di dalam air Sebagian ikan memiliki tubuh torpedo Bentuk streamline Tubuh ikan berfungsi untuk Mengurangi hambatan di dalam air Maka jawaban yang tepat adalah Yang B Yaitu ekor dan sirip ikan Berfungsi untuk menahan laju air Untuk jawaban yang bukan Berikutnya burung merupakan Hewan yang termasuk hidup di udara Karena hampir seluruh aktivitas Didakukan di udara Berikut ini merupakan fungsi Dari sayap aerofil pada tubuh burung adalah A. Mengurangi berat tubuh B. Menarik perhatian pasangan C. Menggerakkan sayap ke atas dan ke bawah D. Meningkatkan tekanan udara Di bagian bawah sayap Dan mengurangi tekanan pada bagian atasnya Pembahasannya bahwa Fungsi dari sayap aerofil pada burung Yaitu untuk meningkatkan tekanan udara Di bagian bawah sayap Dan mengurangi tekanan pada bagian atasnya Jawaban yang tepat adalah Yang D Perhatikan tabel gerak pada tumbuhan berikut ini Gerak tumbuhan Endonom, Esionom, Hikroskopis, dan Tropisme Contohnya ada yang A, B, C, dan D Dari tabel tersebut Pasangan gerak tumbuhan Dan contohnya yang tepat adalah A, 1, dan B B, 2, dan C C, 3, dan D D, 4, dan A Kita lihat pembahasannya Bahwa gerak endonom Dan Esionom, Hikroskopis, dan Tropisme Menutupnya dalam putri malu Jika disentuh merupakan gerak Esionom Atau Tikmonasti Kemudian gerak aliran sitoplasma pada tanaman air Hidri Lavertisilata merupakan gerak endonom Gerak bunga matahari menghadap kecahayaan matahari adalah Tropisme Dan pecahnya kulit buah polong-polongan merupakan contoh dari gerak Hikroskopis Jadi jawabannya tepat adalah yang A, 1, dan B Perhatikan gambar berikut ini Gerak tanaman putri malu yang terdapat pada gambar tersebut merupakan contoh dari gerak A Potonasti, B. Termonasti, D. Niktinasti, dan D. Seismonasti atau Tikmonasti Oke, kita lihat di sini Pembahasannya potonasti Contohnya gerak mekar bunga pukul 4 pada sore hari Termonasti, yaitu Mekarnya bunga tulip ketika suhu naik atau suhu yang panas Niktinasti merupakan gerak daun majemuk atau lam toro Menutup saat suasana gelap atau malam hari Seismonasti atau Tikmonasti merupakan gerak menutupnya daun putri malu ketika disentuh Maka jawaban yang tepat adalah yang D Selanjutnya, perhatikan gambar berikut ini Ada gambar tumbuhan diarahkan ke cahaya matahari Dari gambar tersebut, kesimpulan yang benar adalah A. Gerak fotonasti karena ujung tunas menuju ke arah datangnya cahaya matahari B. Gerak fototropisme karena ujung tunas membelok ke arah datangnya cahaya matahari C. Gerak fototaksis karena ujung tunas membelok ke arah datangnya cahaya matahari D. Gerak geotropisme positif karena ujung tunas membelok ke arah datangnya cahaya matahari Jawaban yang tepatnya, kita lihat pembahasannya Karena ujung tunas bergerak menuju arah datangnya cahaya matahari Maka gerak pada tumbuhan tersebut adalah gerak fototropisme Jawabannya benar adalah yang B Soal berikutnya, tulang merupakan alat gerak pasif Maka tulang tidak dapat bergerak tanpa adanya otot Sebagai alat gerak yang aktif Berikut ini, zat yang menyebabkan tulang menjadi keras adalah A. Kalsium dan pospor B. Kalsium dan natrium C. Kalium dan natrium D. Natrium dan pospor Pembahasannya, zat yang menyebabkan tulang menjadi keras adalah Z. Kalsium atau CA dan pospor Yang berasal dari makanan atau minuman Yang selalu kita konsumsi setiap hari Jawabannya yang tepat adalah yang A Tulang keras dikelompokkan menjadi empat Yaitu tulang pipa, tulang pipi, tulang pendek dan tulang tidak beraturan Berikut ini yang termasuk tulang pipa yang benar adalah A. Tulang lengan atas, tulang selangka dan tulang ruas-ruas tulang jari B. Tulang lengan atas, tulang paha dan tulang betis C. Tulang rusuk, tulang belikat, tulang tengkorak Dan D. Tulang belakang dan tulang pergelangan kaki Kita lihat pembahasannya Yang termasuk dalam tulang pipa adalah Tulang lengan atas, tulang paha, tulang betis, tulang ruas-ruas jari Tulang hasta, tulang pengumpil dan tulang kering Jawabannya yang tepat adalah yang B Perhatikan gambar berikut ini Dari gambar tersebut jenis dan hubungan sendi yang ditunjukkan oleh huruf B adalah A. Sendi engsel dan amfiartrosis B. Sendi pelana dan sinartrosis C. Sendi peluru dan diartrosis B. Sendi putar dan diartrosis Jawabannya yang tepat yang mana? Kita lihat pembahasannya dulu Sendi yang ditunjukkan oleh gambar B adalah sendi putar Dan sendi putar termasuk ke dalam sendi diartrosis yang memungkinkan terjadinya gerakan pada sendi Jawabannya yang tepat adalah yang D Perhatikan gambar berikut ini Gambar otot tersebut memiliki ciri-ciri A Selnya berbentuk gelendong memiliki satu inti di tengah bekerja secara tidak sadar B. Selnya berbentuk silendris memiliki banyak inti di tepi dan bekerja secara sadar C. Selnya berbentuk silendris bercabang memiliki satu inti di tengah dan bekerja secara tidak sadar D. Selnya berbentuk silendris bercabang memiliki satu inti di tengah dan bekerja secara sadar Kita lihat pembahasannya Gambar tersebut merupakan gambar dari sel otot jantung yang memiliki ciri-ciri satu selnya berbentuk silendris bercabang 2. Memiliki inti satu dan terletak di tengah sel 3. Bekerja secara tidak sadar atau involunter Dan contohnya terdapat pada dinding jantung Maka jawaban yang tepat adalah yang C Berikut ini kelainan dan penyakit pada sistem gerak manusia yang benar adalah A. Osteoporosis merupakan penyakit yang ditandai dengan pengurangan masa tulang sehingga tulang menjadi mudah kropos B. Rakitis merupakan penyakit yang ditandai dengan kejang otot akibat serangan bakteri Clostridium Tetani C. Tetanus merupakan penyakit yang ditandai dengan tulang kaki tumbuh membengkok Dan D. A. Tritis merupakan penyakit yang ditandai dengan otot menjadi sakit dan bengkok Maka pembahasannya Kelainan dan penyakit pada sistem gerak manusia 1. Osteoporosis merupakan penyakit yang ditandai dengan pengurangan masa tulang sehingga tulang menjadi mudah kropos 2. Rakitis merupakan penyakit yang ditandai dengan tulang kaki tumbuh membengkok 3. Tetanus merupakan penyakit yang ditandai dengan kejang otot akibat serangan bakteri Clostridium Tetani 4. Atritis merupakan penyakit yang ditandai dengan tulang rawan sendi yang rusak sehingga menyebabkan sendi menjadi sakit dan bengkok Jawaban yang tepat adalah yang A Berikutnya kita masuk ke KD 3.2 yaitu gerak pada benda yang terdiri dari hukum Newton Kemudian gerak lurus dan gaya Perhatikan gambar berikut ini Gambar tetesan oli tersebut menunjukkan bahwa mobil bergerak titik-titik A lurus beraturan B lurus berubah beraturan dipercepat C lurus berubah beraturan diperlambat D lurus berubah tidak beraturan Pembahasannya adalah Karena jarak tetesan oli dari awal mobil bergerak hingga semakin dekat Maka mobil bergerak lurus berubah beraturan diperlambat atau GLBB diperlambat Maka jawabannya tepat adalah yang C Berikutnya sebuah motor bergerak menempuh jarak dari kota A ke kota B Menempuh jaraknya 9 km dalam waktu perjalanan selama 30 menit Maka kecepatan motor tersebut adalah A 2 m per sekon B 3 m per sekon C 4 m per sekon Dan D 5 m per sekon Kita lihat pembahasannya diketahui S jaraknya adalah 9 km Kita konversikan menjadi meter Maka 9000 meter Kemudian waktunya adalah 30 menit Kita konversikan menjadi sekon Jadi 30 dikali 60 sekon Sama dengan 1800 sekon Ditanyaannya adalah V atau kecepatan Rumusnya adalah V sama dengan S dibagi T Jarak bagi waktu 9000 meter dibagi 1800 sekon Maka kecepatannya adalah 5 meter per sekon Jawabannya yang tepat adalah yang D Amati beberapa peristiwa gerak berikut ini 1. Kelereng mengelinding di papan miring 2. Susi mengerem sepeda ketika sampai ke rumahnya 3. Sebuah bola jatuh dari ketinggian 4. Penerjen payung saat membuka parasut Peristiwa yang merupakan contoh gerak lurus Berubah beraturan dipercepat adalah A 1 dan 2 B 1 dan 3 C 2 dan 3 D 3 dan 4 Maka pembahasannya kita lihat 1. Kelereng mengelinding di papan yang miring Merupakan GLBB dipercepat 2. Susi mengerem sepeda ketika sampai di rumahnya Merupakan GLBB diperlambat 3. Sebuah bola jatuh dari ketinggian Merupakan GLBB dipercepat 4. Penerjen payung saat membuka parasut Merupakan GLBB diperlambat Maka jawabannya yang tepat adalah B yaitu 1 dan 3 Perhatikan grafik kelajuan terhadap waktu Dari gerak sebuah mobil berikut ini Dua bagian grafik yang menunjukkan Mobil sedang bergerak lurus beraturan atau GLBB dipercepat dan bergerak lurus Berubah beraturan dipercepat GLBB Berturut-turut adalah yang benar yaitu A A dan B A B dan C D B B C dan A B C C D dan B C D A B dan B C Kita lihat pembahasannya A ke B merupakan GLBB dipercepat Karena garisnya menuju ke atas Kemudian B ke C Itu merupakan GLBB Merupakan gerak lurus beraturan Berbentuk garis lurus Kemudian C ke D merupakan GLBB diperlambat Yaitu arahnya menuju ke bawah Dan jawaban yang tepat adalah B B C dan A B Perhatikan pernyataan berikut Tentang perubahan-perubahan Yang dapat ditimbulkan oleh gaya 1. Benda dia menjadi bergerak 2. Masa benda berubah 3. Berat benda berubah 4. Arah gerak benda berubah 5. Bentuk dan ukuran benda berubah Dari data tersebut Untuk pernyataan yang benar Sesuai dengan nomor A. 1. 2. 3 B. 2. 3. 4 C. 3. 4. 5 Dan D. 1. 4 dan 5 Jawaban yang tepat yang mana Kita lihat pembahasannya Perubahan-perubahan yang dapat ditimbulkan oleh gaya Merupakan 1. Benda diam menjadi bergerak Betul Masa benda berubah Salah Berat benda berubah Salah 4. Arah gerak benda berubah Betul Dan 5. Bentuk dan ukuran benda berubah Jadi jawaban yang tepat adalah D. 1. 4 dan 5 Perhatikan pernyataan berikut 1. Gaya gravitasi 2. Gaya gesek 3. Gaya magnet 4. Gaya dorong 5. Gaya tarik 6. Gaya listrik Dari pernyataan tersebut Yang merupakan gaya sentuh Ditunjukkan oleh nomor A. 1. 3. 5 B. 2. 4. 6 C. 2. 4. 5 D. 1. 3. 6 Kita lihat pembahasannya 1. Gaya gravitasi Merupakan gaya tak sentuh 2. Gaya gesek Merupakan gaya sentuh 3. Gaya magnet Merupakan gaya tak sentuh 4. Gaya dorong Merupakan gaya sentuh 5. Gaya tarik Merupakan gaya sentuh 6. Gaya listrik Merupakan gaya tak sentuh Maka jawaban yang tepat adalah Yang C 2. 4 dan 5 Sekarang perhatikan gambar berikut ini Besar dan arah resultan gaya Pada gambar tersebut adalah A. 20 N ke kanan B. 20 N ke kiri C. 30 N ke kiri D. 50 N ke kanan Oke kita lihat pembahasannya Diketahui Untuk F1 50 N F2 nya 15 N ke kiri Dan F3 nya 15 N ke kiri Tanda panah kiri menandakan Negatif Ke kanan Tandanya positif Untuk rumus Resultan gaya sama dengan F1 Tambah F2 Tambah F3 Resultan gayanya sama dengan 50 N Ditambah Min 15 N Ditambah Min 15 N Maka resultan gayanya sama dengan 20 N Jawaban yang tepat adalah A. 20 N ke arah kanan Karena Kanan lebih besar Gayanya yaitu 50 N Dan ke kirinya hanya 30 N Jadi lebih Berat ke arah kanan Selanjutnya perhatikan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari 1. Sopir menekan pedalmu gas Mobil bergerak lebih cepat 2. Ketika telapak kakimu menekan tanah ke belakang Kamu berjalan ke depan 3. Ketika senapan menembakkan peluru Senapan terdorong ke belakang 4. Ketika Sopir bus mengerai mobil secara mendadak Orang yang sedang berada di dalam bus terdorong ke depan Peristiwa yang berhubungan dengan hukum Newton ketiga adalah A. 1 dan 2 B. 1 dan 3 C. 2 dan 3 D. 2 dan 4 Oke, kita lihat pembahasannya Sopir menekan pedal gas Mobil bergerak lebih cepat Merupakan contoh hukum 2 Newton Ketika telapak kakimu menekan tanah ke belakang Kamu berjalan ke depan Merupakan hukum Newton ketiga Ketika senapan menembakkan peluru Senapan terdorong ke belakang Hukum 3 Newton Ketika sopir bus mengerai mobil secara mendadak Orang yang sedang berada di dalam bus terdorong ke depan Merupakan hukum 1 Newton Maka jawaban yang tepat adalah yang C. 2 dan 3 Berikutnya, perhatikan gambar berikut ini Sama seperti yang tadi Kita lihat sebuah benda berbentuk kubus Bermasa 5000 gram Diberikan gaya seperti pada gambar Gaya satunya 50 Newton ke kanan Gaya 2 dan gaya 3 nya adalah 15 Newton ke kiri Maka percepatan yang dialami benda tersebut Dengan menggunakan hukum 2 Newton adalah A. 4 meter per sekon kuadrat B. 10 meter per sekon kuadrat C. 300 meter per sekon kuadrat Dan D. 100 ribu meter per sekon kuadrat Sekarang kita lihat pembahasannya Diketahui F1 nya 50 Newton ke kanan F2 nya min 15 Newton ke kiri Dan F3 nya min 15 Newton ke arah kiri Tandanya adalah negatif Kemudian resultant gayanya Rumuh sama dengan F1 Tambah F2 tambah F3 Maka 50 Newton ditambah min 15 Newton Ditambah min 15 Newton Maka resultant gayanya sebesar 20 Newton Dan masanya adalah 5000 gram Kita konversikan menjadi kilogram Maka menjadi 5 kilogram Ditanyanya adalah A atau percepatan Rumusnya adalah A sama dengan sigma F Dibagi M atau masa Maka sigma F nya 20 Newton Dibagi masanya 5 kilogram Maka hasilnya adalah 4 meter per sekon kuadrat Jawaban yang tepat adalah yang A Berikut peristiwa berikut ini Yang merupakan aplikasi Hukum 3 Newton dalam kehidupan sehari-hari A Perahu dayung bergerak Dari atas air B Kita menggunakan sabuk pengaman di mobil C Anak kecil mendorong tembok yang kokoh D Seseorang memukul bola golep Dengan pelan menuju lobang golep Pembahasannya Peristiwa yang merupakan hukum aplikasi Hukum 3 Newton Dalam kehidupan sehari-hari adalah Perahu dayung yang bergerak di atas air Jawabannya yang tepat adalah yang A Karena merupakan hukum aksi-reaksi Oke berikutnya kita masuk ke KD 3.3 Usaha dan pesawat sederhana Yang terdiri dari tuas Bidang miring, katrol, dan roda berporos Oke kita lihat soal yang pertama Ari dan Wandi sedang mendorong sebuah mobil Yang mogok di tepi jalan dengan sekuat tenaga Tetapi mobil tersebut tetap tidak dapat bergerak sedikitpun Maka usaha yang dilakukan oleh Ari dan Wandi adalah A Tetap B 0 C minimal D maksimal Untuk pembahasannya Karena mobil yang diberi usaha Tetap tidak bergerak Maka usaha yang dilakukan sama dengan 0 Jawaban yang tepat adalah yang B Adit berlari sejauh 2 km Dengan gaya sebesar 30 Nm Maka usaha yang dilakukan Adit adalah Titik-titik-titik A 60.000 J B 6.000 J C 600 J Dan D 60 J Sekarang kita lihat untuk pembahasannya Diketahui S sama dengan 2 km Untuk kita konversikan menjadi meter Maka 2 km kita kalikan 1000 menjadi 2000 meter Dan gayanya sebesar 30 Nm Ditanyanya adalah W atau usahanya Untuk rumusnya adalah W sama dengan F kali S Maka W sama dengan 30 Nm dikali 2000 meter Maka usahanya adalah sebesar 60.000 J Jawaban yang tepat adalah yang A Berikut perhatikan gambar berikut ini Dari keempat pesawat sederhana di atas Yang menggunakan prinsip tuas jenis kedua adalah A. 1 dan 2 B. 1 dan 3 C. 2 dan 3 D. 3 dan 4 Kita lihat pembahasannya Nomor 1 merupakan gunting Yaitu tuas jenis ke 1 Pembuka tutup botol yang kedua adalah tuas jenis kedua Yang ketiga merupakan gerobak beroda satu Merupakan tuas jenis kedua Dan 4 itu merupakan pinset Merupakan tuas jenis ketiga Jadi jawaban yang tepat adalah yang C 2 dan 3 Alat-alat berikut yang bekerja menggunakan prinsip tuas adalah A. Gunting, jungkat cungkit, dan gerobak beroda satu B. Tangga, katrol, dan kapak C. Dongkrak, katrol, dan pinset D. Paku, pisau, dan jalan di pegunungan Maka pembahasannya adalah Alat-alat berikut yang bekerja menggunakan prinsip tuas adalah Gunting, jungkat cungkit, dan gerobak beroda satu Gunting dan juga jungkit itu merupakan tuas jenis ke 1 Dan gerobak beroda satu merupakan tuas jenis kedua Jawaban yang tepat adalah yang A Perhatikan data berikut ini Lengan manusia, hektar, pinset, sekok, cangkul, kail, atau pancing Termasuk tuas jenis ke titik-titik A. Satu, karena kuasanya berada di tengah B. Dua, karena titik tumpunya berada di tengah C. Tiga, karena kuasanya berada di tengah Dan D. Tiga, karena bebannya berada di tengah Oke, kita lihat jawabannya Pembahasannya, lengan manusia, hektar, pinset, sekok, cangkul, kail, atau pancing Termasuk ke jenis tuas ketiga Karena kuasanya berada di tengah Sementara titik tumpu dan titik bebannya berada di pinggir Jawaban yang tepat adalah yang C Oke, perhatikan gambar berikut ini Dari gambar tersebut, maka gaya kuasa yang diperlukan untuk mengangkat beban seberat 50 N Dan keuntungan mekaniknya adalah Titik-titik A. 25 N dan 1 B. 25 N dan 2 C. 50 N dan 1 D. 50 N dan 2 Kita lihat pembahasannya Dari gambar tersebut Menunjukkan katrol tetap Ya, katrol tetap Katrol tetap memiliki keuntungan mekaniknya 1 Dan besar kuasanya sama dengan besar bebannya Maka untuk mengangkat beban diperlukan gaya 50 N dan keuntungan mekaniknya adalah 1 Jawaban yang tepat adalah yang C 50 N dan 1 Oke, berikut ini yang bukan tujuan dibuatnya pesawat sederhana A. Melipatkan dakan gaya atau kemampuan B. Mengubah arah gaya yang dilakukan C. Memperbesar masa beban D. Memperbesar kecepatan untuk melakukan perpindahan yang besar Pembahasannya adalah Tujuan dibuatnya pesawat sederhana adalah 1. Untuk melipatkan dakan gaya atau kemampuan 2. Untuk mengubah arah gaya yang dilakukan 3. Untuk memperbesar kecepatan untuk melakukan perpindahan yang besar Maka yang bukan tujuan dibuatnya pesawat sederhana adalah memperbesar masa beban Maka jawaban yang tepat adalah yang C Nah, sekarang perhatikan gambar berikut ini Dari gambar tersebut, maka besar gaya kuasa yang dibutuhkan untuk mengangkat beban dengan tuas Seperti pada gambar berikut ini A. 250 N B. 500 N C. 750 N D. 1000 N Untuk pembahasannya, diketahui W atau berat bebannya 500 N Lengan bebannya 2 meter Lengan kuasanya adalah 4 meter Ditanyaannya adalah F atau gaya kuasa Rumusnya adalah F sama dengan W kali LB bagi LK Sama dengan W 500 N Dikali LB 2 meter Dibagi LK 4 meter Maka 500 N dikali 2 meter sama dengan 1000 N Dibagi 4 Maka gaya kuasanya sebesar 250 N Jawaban yang tepat adalah yang A Perhatikan gambar berikut ini Sebuah benda yang dipindahkan menggunakan bidang miring seperti pada gambar Gaya kuasa yang diperlukan oleh benda tersebut agar berpindah dan keuntungan mekanisnya adalah A. 120 N dan 5 B. 150 N dan 4 C. 240 N dan 2,5 D. 1500 N dan 1 Oke, kita lihat pembahasannya Diketahui S 5 meter Panjang bidang miringnya H tinggi bidang miringnya adalah 2 meter Dan W berat bebannya adalah 600 N Ditanyanya adalah F gaya kuasa dan KM keuntungan mekanik Maka untuk mencari F Rumusnya adalah F sama dengan W kali H dibagi S Maka 600 N dikali 2 meter dibagi 5 meter Maka F sama dengan 1200 N dibagi 5 Gaya kuasanya sebesar 240 N Kemudian untuk mencari keuntungan mekanisnya Kita gunakan rumus KM sama dengan W per F Berat beban dibagi gaya kuasa Maka 600 N dibagi 240 N Hasilnya adalah 2,5 Atau boleh menggunakan rumus KM sama dengan S dibagi H Maka 5 meter dibagi 2 meter Sama dengan 2,5 Jawaban yang tepat adalah Yang C yaitu 240 N dan 2,5 Untuk gaya kuasa dan keuntungan mekanisnya Pada saat kita pergi ke daerah pegunungan yang sejuk dan dingin Maka jalanan untuk menuju ke pegunungan tersebut dibuat berkelok-kelok Yang terjuannya untuk mempermudah kendaraan menuju ke tempat tersebut Pembuatan jalan berkelok-kelok ini menggunakan prinsip A Tuas atau pengungkit B bidang miring C katrol D roda perporos Kita lihat jawabannya Pada saat kita pergi ke pegunungan Maka jalan menuju ke pegunungan Sengaja dibuat berkelok-kelok Pembuatan jalan berkelok ini digunakan prinsip yaitu bidang miring Jawaban yang tepat adalah yang B Nah demikian tadi semuanya Saudara teman-teman dan sahabat Sudah kita bahas soal-soal dan pembahasan dari PTS yang akan dilaksanakan Mudah-mudahan kalian bisa lebih paham dan lebih memahami dan dimengerti untuk contoh-contoh soal tersebut Dan insyaallah nilai PTS kalian menjadi lebih baik dan dapat nilai maksimal Amin Semoga kalian bisa memahami dengan baik contoh-contoh soal latihan untuk menghadapi persiapan PTS Master Ganjil ini Kita doakan semoga kalian semuanya bisa mendapatkan nilai yang maksimal dengan belajar yang tekun pada PTS kali ini Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kehilapan dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton